Oke cuy, balik lagi sama gue Gani, di depan kita ada satu power supply ya, ini MSI MAG A650BN ya, ini sebenarnya gue udah pernah unboxing ya, tapi kita bikin lagi aja, sekalian gue ngasih tau ke temen-temen ya, kalau kalian lagi nyari power supply, paling bener cari yang garansinya 5 tahun temen-temen ya. Untuk yang harganya terjangkau, itu ada beberapa brand, salah satunya si MSI A650BN ini, dia garansinya 5 tahun temen-temen, terus ada kayak Montec Beta 550, Cooler Master MWE ya, terus ada Deepcool apa gitu yang 5 tahun harganya terjangkau juga ya. Oke, dan untuk MSI MAG yang Rp550BN, Rp650BN itu harganya cukup terjangkau, dan balik lagi ya, 5 tahun garansi ya, dia 80 plus bronze, ya, ada on-offnya di belakang, sama ini keterangan kabel-kabelnya ya, dia belum ada 12 VHPWR ya temen-temen, kalau misalkan kalian ngincar kabel baru, cari yang ATEX 3.1 MSI itu kalau nggak salah, yang seri GL, A750 GL, A850 GL, tapi dia garansinya 7 tahun. Tapi MSI juga, ada kok PSU yang garansinya 10 tahun, cuman gue lupa gitu serinya apa, ya, oke kita buka ya, isiannya ada kabel power, ya, perbuku-bukuan, ini ada silika, ini ada baut, ya, dan langsung power supply, ya, ya, ini garansi resmi dari AAA harusnya temen-temen ya, oke, jadi ini datang masih segel ya, tapi gue belinya di Nano, harusnya sih emang langsung dari AAA, guys, ya, oke, ini tampilannya begini ya, MAG, ya, pennya begini, MSI MAG, ada on-off, sama untuk perkabelannya, coba kita intip, ya, kalau pakai apa ya, 4060, ini masih bisa, ya, kalau udah 4070, sebenernya masih bisa sih, guys, cuman dia belum ada 12 VHPW aja, enaknya sih ganti kalau misalkan upgrade ke 4070, tapi ini masih bisa, kok, oke, ini ada 24 pin, jelas, ya, dan kalau PSU itu kabelnya nggak harus dicolok semua, ya, guys, ya, colok yang kalian emang mau pakai aja, ya, terus, apalagi nih, ini yang moleksata, nih, ya, ini ada floppy disknya, colokannya, ya, ini colokan ini gue udah nggak pernah pakai, temen-temen, ya, oke, ada satanya 2, oke, moleksnya 1, oke, nih, terus ada lagi, guys, ini satanya 3, moleks 1, jadi satanya total 5, moleksnya 2, oke, terus ini untuk graphic card, ya, 6 plus 2, dia ada 2, sama 8 pinnya, dia ada 1, tidak ada 2, ya, oke, kurang lebih untuk video kali ini seperti itu, ya, kalau kalian mau lihat rakitnya, nanti lihat aja kontennya, ya, sama, kalau kalian minat sama PSU-nya, link-nya semua udah gue drop di deskripsi, oke, 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 selamat menikmati